Jangan, jangan bunuh aku. Aku akan mendengarkan apapun yang Nona katakan, oke? Seorang penjaga toko yang gemuk jatuh ke tanah dan menatap Ningki dengan ngeri. Engah. Darah muncrat keluar dan pemilik toko itu segera menghembuskan nafas terakhirnya. Ruang resepsi dipenuhi mayat. Selain pemilik toko kaya, semua pemilik toko lainnya tewas. Tuan muda, tuan muda, tolong jangan bunuh kami. Siaolan ketakutan. Ketika dia melihat Ningki berbalik dan melihat mereka, dia sangat takut sehingga dia membuka mulutnya untuk memohon belas kasihan. Lelucon apa? Kenapa aku harus membunuhmu? Ningki tersenyum dan membuang pisau dapurnya. Ia duduk di kursi kayu dan terengah-engah. Ia hanya membunuh beberapa manusia, tetapi ia telah menghabiskan sebagian besar kekuatan dan energinya. Penjaga toko itu tercengang. Dia berdiri terpaku di tempatnya, tidak berani bergerak. Ketika dia melihat Ningki melempar pisau dapur ke tanah, dia akhirnya menghela nafas lega. Dia tidak membunuhku. Dia tidak membunuhku. Itu hebat. Penjaga toko tersenyum seolah dia baru saja selamat dari bencana. Dia bisa menebak mengapa Ningki tidak membunuhnya, dan dia senang karena dia telah membuat pilihan yang tepat. Kalau tidak, jangankan bagus atau tidak bisnisnya di masa mendatang, dia tidak mungkin bisa bertahan hidup sekarang. Ningki, apakah kamu tahu akibat melakukan hal seperti itu? Ziyun menarik nafas dalam-dalam, menahan amarah dan keterkejutan di hatinya, dan berkata kepada Ningki dengan suara rendah. Keluarkan medali perintah di tubuh mereka, lalu kirim beberapa orang untuk mengambil alibisnis, dan semuanya akan beres. Ada pun mayat mereka, cari tempat untuk menguburkannya di halaman belakang, atau bakar mereka dengan kayu bakar. Kekuatan Zimanshen, siapa yang berani mengatakan apapun. Ningki terkekeh, bangkit, dan perlahan berjalan menuju pintu. Jamuku harus diantar tepat waktu. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, sama-sama. Ziyun berdiri terpaku di tanah. Setelah beberapa lama, dia menatap penjaga toko fu. Penjaga toko fu, tentang masalah hari ini. Nona, sebenarnya, metode menantu laki-laki itu, mungkin bukan hal yang mustahil. Cahaya terang bersinar di mata manajer fu. Rumah Valet sedang kacau sekarang, dan segala macam iblis, setan, dan hantu telah membangkitkan kesetiaan di hati mereka. Jika kita tidak segera mengambil keputusan, saya khawatir akan sangat sulit bagi Nona muda untuk membuat mereka berubah pikiran. Lebih baik kita memutuskan hubungan dengan mereka, mengambil token komando mereka, dan memerintahkan yang lain di kota River Yin. Penjaga toko akan pergi dan mengambil alih. Dengan begitu, permasalahan internal bisa teratasi. Untuk masalah eksternal bisa kita bahas nanti. Bahkan penjaga toko fu berpikir metode ini akan berhasil. Xi Yun tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka dengan sikap penjaga toko fu. Xiaolan berpikir keras, matanya menjadi semakin cerah, dan ekspresinya menjadi semakin bersemangat. Kemunculan Ningki saat membunuh orang benar-benar membuatnya takut, namun hasilnya memang sama dengan yang dikatakan penjaga toko. Masalah internal telah teratasi. Bahkan jika pemilik toko yang tersisa bergandengan tangan, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tentu. Penjaga toko menganggup dan menghela nafas. Sebelum datang ke sini, saya telah mendengar beberapa rumor tentang Tuan Muda. Sekarang tampaknya rumor tersebut menyebar dengan sangat cepat. Tuan Muda menangani masalah mendesak rumah Xi dengan cara yang menggelegar. Bagaimana rumor tersebut bisa terjadi? Benar. Apakah Wen Zhong benar-benar sebodoh itu? Saat ini, penjaga toko fu menangkupkan tangannya ke arah Xi Yun dan berkata, Jika Nona Muda tidak perlu mengkhawatirkan mayat-mayat ini, serahkan saja padaku. Bagaimana rencanamu menghadapi mereka, penjaga toko fu? Xi Yun bertanya. Saya berbisnis tanaman obat. Beberapa waktu lalu, saya menerima beberapa benda aneh yang dapat digunakan untuk menghancurkan mayat. Saya akan memerintahkan bawahan saya untuk mengirimkannya. Jika sudah waktunya, mayat-mayat itu akan dibuang dengan bersih tanpa meninggalkan jejak. Penjaga toko fu tersenyum. Terima kasih, penjaga toko fu. Xi Yun berdiri dan menangkupkan tangannya. Penjaga toko fu berulang kali melambaikan tangannya. Keduanya saling berbasa-basi. Tak lama kemudian, bawahan penjaga toko fu di luar rumah Xi membawa air penghancur mayat. Di hadapan Xi Yun, mereka menghancurkan mayat Lin Feng Yun dan yang lainnya serta membersihkan noda darah di tanah. Nona Muda, saya akan kembali sekarang. Saya akan kembali dalam tujuh hari. Penjaga toko fu menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xi Yun mengangguk. Setelah penjaga toko fu pergi, dia memerintahkan Xiao Lan, pergi dan panggil semua pemilik toko Xi Mansion di kota River Yin ke rumahku. Aku ingin melihat siapa yang akan mengambil alih toko-toko itu. Ia, Nona Muda. Xiao Lan bergegas pergi. Dalam waktu kurang dari beberapa hari, Xi Yun telah mengkonfirmasi identitas pemilik toko yang akan mengambil alih perusahaan perdagangan tersebut. Dia memberi mereka masing-masing tanda yang sesuai dan mengatur sekelompok penjaga. Para pemilik toko ini kemudian meninggalkan kota Jiangyin dan pergi ke berbagai tempat. Dengan token tersebut, bahkan jika mantan pemilik toko meninggalkan beberapa bawahan yang dapat dipercaya, mereka tidak akan dapat melakukan apapun. Selain itu, para pemilik toko yang dikirim oleh Xi Yun tidak mudah untuk dihadapi. Tidak akan butuh waktu lama bagi mereka untuk berakar dan menghilangkan masalah yang ditinggalkan oleh mantan pemilik toko. Sun Ting Akhir-akhir ini, Ningki masih bola bali antara kamarnya dan paviliun. Setiap hari saat matahari terbit, ia akan bermeditasi di paviliun hingga matahari terbenam. Selama beberapa hari ini, Ruyun dan Xiao Lan selalu berada di samping Ningki. Pandangan kedua wanita itu terhadap Ningki telah banyak berubah. Xiao Lan awalnya merasa jijik terhadap Ningki di dalam hatinya, dan karena penampilan Ningki pada malam pernikahannya, ditambah dengan tindakannya dalam meditasi setelahnya, dia memperlakukan Ningki sebagai orang gila. Namun sekarang, cara dia memandang Ningki sudah menunjukkan jejak. Jejak kekaguman. Hari ini hari ketujuh kan? Ningki perlahan membuka matanya, berjalan keluar halaman, dan tersenyum pada kedua wanita itu. Kedua wanita itu lalu bereaksi dan buru-buru mengangguk. Sudah tujuh hari, penjaga toko fu seharusnya tiba hari ini. Kata Xiao Lan. Begitu suaranya turun, seorang pelayan wanita berlari mendekat dan berkata kepada Ningki sambil terengah-engah, Tuan Muda, Nona Muda ingin Anda pergi ke ruang resepsi. Bicara tentang Cao Cao. Ningki tersenyum dan mengangkat kakinya untuk pergi. Siapa Cao Cao? Xiao Lan dan Ruyun saling berpandangan, ada sedikit keraguan dalam hati mereka. Di ruang resepsi. Kali ini, penjaga toko fu sendirian. Begitu dia melihat Ningki, dia tanpa sadar berdiri. Setelah melihat pemandangan ini, mata Ziyun menjadi sedikit rumit. Tuan Muda, saya telah membawakan Anda ramuan obat yang Anda inginkan. Ginseng darah, notwit, dan ganoderma semuanya berumur 30 tahun. Sulit untuk menemukan yang berumur 100 tahun. Selama saya dapat menemukannya di masa depan, saya akan mengirimkannya kepadamu. Penjaga toko fu menunjuk ketumpukan besar kotak kayu di atas meja dan berkata kepada Ningki sambil tersenyum hati-hati. Setidaknya ada 30 kotak kayu, yang jumlahnya lebih banyak dari jumlah ramuan obat yang diminta Ningki. Sayangnya, usianya rata-rata. Namun, Ningki tahu bahwa penjaga toko fu telah melakukan yang terbaik. Bahan obat yang dia inginkan semuanya sangat berharga. Bahkan di dunia ini, mereka sangat sulit ditemukan. Sebaliknya, Ningki bersuka cita. Setidaknya, dunia ini memiliki bahan obat yang dia inginkan. Dia masih bisa mencoba menggunakan pil tersebut. Kedokteran untuk membangun yayasannya sendiri. Penjaga toko fu, kamu sudah bekerja keras. Ningki mengangguk sambil tersenyum dan menatap Xiaolan dan Ruyun. Saat itulah kedua wanita itu bereaksi. Mereka mengambil kotak kayu di atas meja dan pergi bersama Ningki. Nona, saya berangkat dulu. Jika ada sesuatu yang Anda perlukan, kirimkan saja seseorang untuk memberi tahu saya. Penjaga toko fu tersenyum pada Zhiyun dan mengucapkan selamat tinggal. Aku akan mengantarmu pergi. Zhiyun sedikit mengangguk. 4122 Setelah Zhiyun mengantar pemilik toko kaya itu pergi, dia berbalik dan kembali ke rumah besar. Dia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berjalan menuju halaman kecil tempat Ningki tinggal. Sejak menikah, mereka tidak pernah sekamar, apalagi sekamar. Halaman mereka berjauhan satu sama lain. Biasanya, Zhiyun tidak akan menginjakan kaki di halaman kecil Ningki, dan Ningki tidak akan pergi ke halaman Zhiyun. Apakah kamu tidak makan? Gunakan kekuatan. Cepat besarkan apinya. Dan kamu, haluskan ramuan obat itu hingga menjadi bubuk. Tidak boleh ada kotoran. Zhiyun baru saja memasuki halaman ketika dia mendengar suara Ningki. Dia benar-benar ingin memurnikan pil. Zhiyun penasaran. Dia berjalan mendekat dan melihat Ningki sedang mengajar Xiaolan dan Ruyun, serta tujuh atau delapan pelayan lainnya. Ruyun dan Xiaolan dengan panik menambahkan kayu ke dalam panci tembaga. Di samping panci tembaga, ada tumpukan kayu setinggi orang dewasa. Para pelayan lainnya, di bawah pengawasan Ningki, bekerja keras untuk menggiling ramuan obat di tangan mereka. Pembagian kerja jelas dan teratur. Jika dia tidak memiliki kultivasi apapun, mengapa dia harus menggunakan metode alkimia seperti itu? Ningki menghela nafas pelan. Proses penggilingan tanaman obat menjadi bubuk mungkin akan memakan waktu lama. Selain itu, suhu api di bawah panci tembaga mungkin tidak cukup untuk memurnikan pil. Jadi Ningki mengubah tujuannya. Dia bersiap untuk memurnikan salep. Asal ramuan obat dimasukkan ke dalam panci tembaga sesuai takaran tertentu dan dimasak selama 10 hari hingga setengah bulan, dia yakin ramuan pertama, salep ki darah, yang bisa menambah kekuatan bisa dibuat. Ada seniman bela diri di dunia ini yang bisa menyeberangi sungai dengan sebatang alang-alang. Mereka juga harus memiliki keberadaan, ki. Selama ada ki, metode budidayanya bisa berguna. Hanya saja tubuh ini juga tua dan tidak memiliki dasar. Gumpalan ki yang pertama perlu dirangsang oleh kekuatan eksternal. Ningki diam-diam merenung. Bahkan ketika Ziyun menghampirinya, dia bereaksi. Dia memandang Ziyun dan tersenyum tipis. Akhir-akhir ini, apakah ada pergerakan yang tidak biasa dari perusahaan perdagangan besar? Setelah Lin Feng Yun dan yang lainnya menghilang, seseorang melapor ke pihak berwenang, tetapi saya mengusir mereka. Beberapa pemilik toko yang tidak datang hari itu juga mengirimi saya pesan setelah saya mengirim seseorang untuk mengambil alih perusahaan dagang Lin Feng Yun. Mereka mengatakan bahwa mereka akan mendengarkan semua perintah saya dan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki motif tersembunyi. Ziyun terdiam selama beberapa saat sebelum dia berkata perlahan. Kru Yun dan yang lainnya ingin berdiri dan membungkuk, tapi Ningki memelototi mereka. Lakukan apa yang kamu lakukan. Jika kidan salep darahku gagal kali ini, kamu harus bertanggung jawab padaku. Iya, menantu. Semua gadis melompat ketakutan. Bahkan Xiaolan menundukkan kepalanya dan pura-pura tidak melihat Ziyun. Adegan Ningki membunuh Lin Feng Yun dan yang lainnya masih terbayang jelas di benak mereka. Mereka sangat takut pada Ningki. Ningki tersenyum dan berkata kepada Ziyun, bajingan ini perlu dibasmi dengan metode yang menggelegar sebelum mereka berperilaku. Namun, mereka tidak akan berperilaku lama. Kamu masih harus membuat beberapa persiapan. Ziyun menatap Ningki dengan heran. Apa yang dikatakan Ningki sama persis dengan apa yang ada di pikirannya. Meskipun para pemilik toko yang tidak hadir telah mengirim orang untuk menyampaikan kesetiaan mereka, Ziyun telah mencari pemilik toko baru selama ini, mencoba mengambil alih tugas mereka. Saya siap, kata Ziyun. Itu bagus. Ningki mengangguk. Keduanya berhenti bicara. Ziyun melihat Ningki sangat fokus memperhatikan gadis-gadis itu menggiling ramuan obat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Suamiku, apakah kamu ingin berlatih seni bela diri? Saya ingin memupuk keabadian. Ningki tersenyum tipis. Ziyun sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Setelah jeda, dia melanjutkan, jika Anda ingin berlatih seni bela diri, saya mengenal Dojo Master Niu, yang dikenal sebagai ahli nomor satu di kota Jiangin. Mengapa Anda tidak memintanya untuk mengatasi keraguan Anda? Menurutnya, tidak masalah apa yang ingin dilakukan Ningki, tetapi yang terbaik adalah tidak terlibat dalam alkimia dan kultivasi. Jika kabar itu tersebar, bukan hanya akan merusak reputasi Zimanshan, tetapi juga akan membuat orang-orang salah mengira bahwa Ningki benar-benar jatuh dari gunung dan menjadi bodoh. Dia tidak ingin hal pertama yang ditanyakan orang kepadanya saat mereka melihatnya ketika dia keluar di masa depan adalah bagaimana suaminya berkultivasi. Pakar nomor satu, ada orang seperti itu. Mata Ningki bergerak. Karena semua orang bilang begitu, pencapaian ilmu bela dirinya seharusnya cukup tinggi. Hanya saja cara pencaksilatnya memang kecil. Ziyun tersenyum tipis dan berkata, tidak peduli seberapa kuat seni bela dirinya, dia tidak bisa menahan busur dan anak panah. Bagaimana menurutmu, suamiku? Hanya saja belum menghasilkan perubahan kualitatif. Seni bela diri sejati bahkan dapat menahan rudal, apalagi busur dan anak panah. Ningki tersenyum. Rudal. Ziyun sedikit bingung. Lupakan saja. Pergilah dan panggil Dojo Master Niu ke rumah besar untukku. Aku ingin melihat sejauh mana seni bela dirimu. Ningki melambaikan tangannya. Iya. Ziyun mengangguk sedikit dan berbalik untuk keluar halaman. Dia tiba-tiba menyadari mengapa dia secara tidak sadar mendengarkan kata-kata Ningki. Dia sedikit mengernyit. Setelah beberapa kali menarik nafas, Ziyun menertawakan dirinya sendiri dan memerintahkan seseorang untuk memanggil Master Dojo Niu. Sekitar setengah jam kemudian, seorang pelayan Zee Mansion masuk ke Zee Mansion bersama seorang pria kekar. Niu Dazuang menyapa Nona Zee. Ketika lelaki kuat itu melihat Ziyun, dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya dan memberi hormat. Dia tidak berani menatapnya dan hanya menatap tanah. Dojo Master Niu, terima kasih sudah datang ke sini hari ini. Suamiku suka seni bela diri, jadi aku ingin mengajakmu berbicara dengannya. Ziyun tersenyum. Hem. Niu Dazuang tertegun dan berkata dengan suara rendah, Nona Zee ingin saya membicarakan apa dengan Tuan Mudaning. Saya harap Anda dapat membujuknya untuk melepaskan ide kultivasi seni bela diri. Sejauh yang saya ketahui, kultivasi seni bela diri dimulai sejak usia muda dan baru mencapai keberhasilan di masa puncak kehidupan. Namun, sekuat apapun Anda, Anda tidak dapat dibandingkan dengan pena di tangan seseorang. Di sentang, kekuatan kutukan melalui kata-kata dan pena jauh melampaui seni bela diri. Zee Yun berkata perlahan. Ini masalah kecil, serahkan saja padaku. Niu Dazuang menganggup pelan, tetapi dia sedikit tidak puas. Para pengusaha kaya ini meremehkan seni bela diri, dan di sisi lain, mereka menyuruhnya, Master Dojo dari klub seni bela diri Zentian, datang ke sini hanya untuk masalah kecil seperti ini. Benar-benar menyebalkan. Master Dojo Niu, silakan ikut denganku. Zee Yun tersenyum dan membawa Niu Dazuang ke halaman tempat tinggal Ningki. Kali ini, Ningki mendengar langkah kaki. Ketika dia menoleh untuk melihat, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Niu Dazuang, Tuan Mudaning mengenal saya. Niu Dazuang menatap Ningki dengan heran dan ragu. Sejauh yang dia tahu, dia belum pernah melihat Niu Dazuang. Dia baru mendengar tentangnya baru-baru ini karena Ningki telah menjadi menantu Zimanshan. Tentu saja aku mengenalmu. Kenapa tidak? Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Selain Zee Yun dan Jiang Tian Su, Niu Dazuang adalah kenalan ketiga yang ditemuinya di sini. Suamiku, Dojo Master Niu adalah ahli nomor satu di kota Jiangyin. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang seni bela diri, kamu bisa ngobrol dengan Dojo Master Niu. Zee Yun tersenyum. Izinkan saya bertanya, siapakah ahli bela diri nomor satu di dunia saat ini? Ningki menatap Niu Dazuang dan berkata perlahan. 4123. Siapa seniman bela diri terkuat di dunia saat ini? Niu Dazuang mengerutkan kening tanpa sadar. Menantu dari keluarga kaya di depannya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Pertanyaan pertama yang dia ajukan adalah indikasi yang jelas dari penilaiannya yang berlebihan. Tuan Ning, tidak ada seniman bela diri di dunia saat ini yang dapat disebut yang terkuat. Suara Niu Dazuang menjadi lebih dingin. Kalau begitu beritahu saya, siapa seniman bela diri terkuat di dunia saat ini? Cobalah sedetail mungkin. Ningki berkata sambil menatap pergerakan Ruyun dan yang lainnya. Niu Dazuang mengutuk Ningki di dalam hatinya lagi ketika dia melihat tatapan ceroboh Ningki. Setelah hening beberapa saat, dia berkata perlahan, di dunia ini, hanya ada selusin senior yang telah mencapai puncak seni bela diri. Penasihat kekaisaran-kekaisaran Sentang dan kepala biara Kuil Siang Wu termasuk di antara mereka. Bagaimana dengan yang lainnya? Apa latar belakang mereka? Ningki berkata dengan ringan. Sekalipun aku memberitahumu, sebagai seorang sarjana, aku khawatir kamu tidak akan mengerti. Niu Dazuang mendengus, lalu menangkupkan kedua tangannya ke arah Ziyun dan berkata, Nona Ziy, masih ada beberapa hal yang harus dilakukan di klub bela diri. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Terima kasih, pemilik Dojo Niu. Ziyun tersenyum. Ku dengar perkumpulan bela diri sentian belum diperbaiki selama bertahun-tahun. Saya akan meminta seseorang untuk menyumbangkan sejumlah uang untuk perbaikannya. Pemilik Dojo Niu, tolong jangan menolak. Terima kasih, Nona Ziy. Niu Dazuang merasa sedikit lebih baik. Jalan seni bela diri sangatlah mahal. Ia yakin bahwa dengan kemurahan hati Ziyun, uang perbaikan sebanyak ini seharusnya cukup untuk memuaskannya. Tunggu. Ningki menoleh ke arah Niu Dazuang dan berkata, ada yang ingin saya tanyakan kepada pemilik Dojo Niu tentang seni bela diri. Tuan Ning, silakan. Niu Dazuang menekan ketidaksabarannya dan memperlakukannya sebagai uang perbaikan. Apa saja bidang seni bela diri? Ningki tersenyum. Niu Dazuang terdiam beberapa saat dan berkata perlahan, seni bela diri dibagi menjadi internal dan eksternal. Kebanyakan seniman bela diri hanya mengetahui keterampilan eksternal. Ketika mereka mencapai puncak keterampilan eksternal, mereka akan memiliki kekuatan harimau dan gajah. Jika mereka dapat memadatkan energi vitalnya, mereka akan menjadi pemimpin tertinggi. Jika mereka dapat mengubah energi vital mereka dari yang diperoleh menjadi bawaan, mereka akan menjadi ahli tertinggi. Di atas itu adalah puncak dari jalan bela diri. Seseorang dapat menyeberangi sungai di atas buluh dan menyatakan dirinya sebagai raja jalan bela diri. Ini adalah tingkat raja, yang juga dikenal sebagai raja bela diri. Setelah jeda, dia melanjutkan, tentu saja, sebagian besar seniman bela diri di dunia ini bahkan tidak dapat mencapai tingkat kelas 1. Bahkan di kerajaan Tang Ilahi kita, hanya ada sekitar 100 orang yang diakui sebagai kelas 1. Ahli kelas, masing-masing dari mereka adalah pemimpin sekte atau tetua dari berbagai sekte. Bahkan ada lebih sedikit ahli terkemuka yang telah memadatkan kis sejati mereka. Semuanya adalah ahli seni bela diri Jianghu. Itu benar-benar memiliki energi yang sebenarnya. Ningki mendesah pelan. Kemudian, dia mengganti topik pembicaraan dan berbisik. Memadatkan kis sejati membuat seseorang menjadi ahli bela diri. Menurut Niuda Zhuang, ada empat alam utama kultifasi seni bela diri di dunia ini, kelas 1, puncak, puncak, dan raja. Di antaranya, teknik eksternal hanya bisa dikembangkan hingga peringkat pertama. Mereka yang telah memadatkan zenshinya akan dianggap berada di puncak. Mereka yang telah mengubah zenki mereka dari hautian ke siantian akan dianggap berada di puncak. Di atas itu adalah tingkat raja. Di alam ini, seharusnya terdapat banyak sub-alam. Misal di bawah first class pasti ada second class, third class, dan unrathet. Tuan Mudaning, walaupun orang-orang di dunia ini mengatakan bahwa hanya buku yang lebih baik dari buku, namun kamu tidak boleh meremehkan seni bela diri. Apa yang kamu maksud dengan memadatkan kiasli untuk membuat seseorang menjadi ahli seni bela diri? Tahukah Anda, di antara ribuan seniman bela diri, berapa banyak yang dapat memahami makna sebenarnya dari seni bela diri dan memadatkan kiasli. Jika Tuan Mudaning berlatih seni bela diri, saya khawatir Anda bahkan tidak akan menjadi kelas 2 dalam hidup ini, apalagi memadatkan kiasli. Niu Dazuang berkata dengan suara rendah. Zhiyun dapat mendengar bahwa Niu Dazuang sedikit marah. Dia tersenyum dan mencoba memuluskan segalanya. Jangan salahkan dia, Dojo Master Niu. Suamiku belum pernah berhubungan dengan seni bela diri sebelumnya, jadi dia tidak tahu banyak tentang pembagian bidang seni bela diri. Ningki tersenyum dan menatap Niu Dazuang. Dojo Master Niu, apa bidang seni bela dirimu? Sudahkah Anda mencapai puncak keterampilan eksternal dan menjadi kelas 1 di Jianghu? Niu Dazuang menatap Ningki dalam-dalam. Setelah beberapa napas, dia berkata dengan suara kasar, saya telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 40 tahun, dan sekarang saya dapat memegang kuali seberat 500 kg. Saya dianggap sebagai kelas 2. Adapun kelas 1, sangat sedikit orang yang dapat mencapai alam kekuatan harimau dan gajah tanpa dukungan keterampilan eksternal dan bahan obat yang baik. Oh, hanya kelas 2. Ningki tampak berpikir. Niu Dazuang tiba-tiba menjadi jengkel. Kalau begitu beritahu saya, apa standar kekuatan harimau dan gajah? Berapa kuali seberat 500 kg yang bisa Anda angkat hingga bisa disebut sebagai kekuatan harimau dan gajah? Ningki tersenyum. Jika Anda dapat mengangkat 2 kuali seberat 500 kg, Anda disebut sebagai kekuatan harimau dan gajah. Setelah mengatakan ini, Niu Dazuang langsung berpamitan kepada Ziyun dan kemudian berbalik untuk pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia tidak ingin tinggal bersama Ningki lebih lama lagi. Jadi, jumlahnya 1 ton. Ningki mengangguk sambil berpikir. Suamiku, kamu ingin tahu lebih banyak tentang seni bela diri. Mengapa kamu membuat Dojo Master Niu pergi dengan marah? Ziyun memandang Ningki dengan sedikit menyalahkan dan berkata. Haha, begitulah emosinya. Aku sudah tahu apa yang ingin ku ketahui. Jika dia ingin pergi, biarkan saja. Ningki melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Ketika kidan salep darahku disempurnakan, belum lagi kekuatan harimau dan gajah, bahkan kekuatan naga dan gajah pun tidak akan menjadi masalah. Salep kidan darah. Ziyun tanpa sadar melirik ramuan obat yang sedang digiling semua orang, dan pemandangan Ruyun dan Xiaolan yang terus-menerus menambahkan kayu bakar di bawah panci tembaga. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah dalam hatinya. Suamiku, jalan ilmu bela diri tidak sesederhana yang kau kira. Jika ramuan obat ini dapat memberi orang kekuatan seperti naga dan gajah, ramuan ini pasti sudah lama menghilang dari pasaran. Ziyun berkata dengan lembut. Tentu saja tidak semua orang tahu cara memurnikan kidan salep darah ini. Saya punya rumusnya, nanti bisa mengambil alih bisnis lain. Hanya dengan menjual kidan salep darah ini, kita bisa menjadi orang terkaya di dunia. Ningki tersenyum. Ketika para wanita mendengar ini, tanpa sadar mereka berhenti. Ketika Ningki memelototi mereka, mereka buru-buru melanjutkan apa yang mereka lakukan. Wajah mereka menunjukkan sedikit kebingungan. Tanpa disadari, gerakan mereka tampak semakin kuat. Sai, Ziyun tidak bisa menahan nafas dalam hatinya ketika dia melihat Ningki berbicara besar. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan ke gerbang halaman, dia tiba-tiba berhenti dan melihat punggung Ningki. Dia telah secara khusus memeriksa informasi Ningki sebelum memilih seorang suami kali ini, tetapi kinerja Ningki saat ini benar-benar berbeda dari apa yang dia ketahui. Baru setengah tahun. Setelah setengah tahun, Ziyun menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Beberapa hari kemudian, tanaman obat digiling seluruhnya menjadi bubuk. Ningki secara pribadi mencampurkannya dengan air dingin sesuai dengan perbandingan tertentu dan melemparkannya ke dalam panci tembaga hingga mendidih. Setiap hari, Ningki akan memasukkan porsi lain ke dalamnya, dan proporsi ramuan obat sebelum memasukkannya juga dibagi menurut formula khusus. Ruyun dan yang lainnya mengira bahwa itu adalah tugas mereka selanjutnya. Mereka tidak menyangka bahwa setelah mendidih, Ningki akan mengambil alis sepenuhnya. Dia bahkan tidak membiarkan mereka tinggal lama di halaman. Bahkan ketika mereka tidur di malam hari, Ningki secara pribadi berdiri di dekat panci tembaga dan menambahkan kayu bakar. Lambat laun, berita itu menyebar ke dunia luar, dan gelombang diskusi baru tentang Ningki dimulai di kota Jiangin. Saudara Jiang, ada rumor yang mengatakan bahwa kamu dipukuli oleh suami nona Xi Yun saat pernikahannya beberapa hari yang lalu. Di sebuah restoran, seorang pemuda yang tampak seperti playboy sedang duduk di hadapan Jiang Tian Su dengan kipas lipat di tangannya. Di samping pemuda itu ada seorang wanita. Dia memiliki aura pelacuran yang kuat, dan seluruh tubuhnya akan meleleh ke dalam pelukan pemuda itu. Duduk di seberang pemuda itu adalah Jiang Tian Su. Mendengar ini, ekspresi Jiang Tian Su sedikit berubah, lalu dia mendemus dingin, kupikir dia seorang sarjana, tapi aku tidak menyangka dia begitu vulgar. Jika aku siap, bagaimana mungkin dia bisa memukulku dengan tubuhnya yang sakit-sakitan itu? Saudara Jiang benar, tetapi baru-baru ini saya mendengar bahwa dia tampaknya berlatih alkimia dan berkultivasi untuk menjadi abadi. Mungkin dia benar-benar ahli dalam seni bela diri. Pemuda itu tersenyum, membuka kipas lipatnya, dan melambaikannya dengan lembut. Beberapa hari yang lalu, Zhiyun mengundang Master Niu dari klub bela diri Sentian ke rumah besar kami. Kemudian, saya meminta seseorang untuk menanyakannya, dan Master Niu mendengus dengan nada meremehkan kepada anak laki-laki itu. Ia berkata bahwa anak laki-laki itu sombong, angkuh, dan merendahkan, dan bahwa ia tidak cocok untuk berlatih bela diri. Jiang Tian Su mencibir. Dia benar-benar tidak cocok untuk berlatih bela diri. Aku rasa kita perlu memastikannya. Kebetulan aku punya beberapa orang yang baik di bawahku. Bagaimana kalau kita bawa mereka ke rumah si hari ini? Kalau sudah waktunya, kau bisa mencari alasan untuk menyerang, dan aku akan membiarkan orang-orangku menguji latar belakang Ningki. Pemuda itu tersenyum, dan cahaya dingin yang tak terlihat bersinar di matanya. Itu bagus. Kami akan melakukan apa yang dikatakan Saudara Zuo. Jiang Tian Su langsung tertawa dan berdiri dengan gembira. Ia sepertinya sudah membayangkan adegan dirinya menghajar Ningki hingga jatuh hari ini. Pemuda di depannya bernama Zuo Fei, dan dia adalah putra tunggal pemimpin geng macan hitam di kota Jiangyin. Meskipun dia kurus dan lemah, dia juga ahli dalam seni bela diri. Tiga hingga lima orang biasa tidak akan bisa mendekatinya. Namun, keterampilan seni bela dirinya jauh lebih buruk daripada Niu Da Zhuang. Di mata Jiang Tian Su, apalagi Zuo Fei, bahkan salah satu anak buah Zuo Fei pun bisa menghajar Ningki hingga jatuh. Tidak perlu menggunakan seniman bela diri kelas dua seperti Niu Da Zhuang. Rumah si. Saya akhirnya menguasainya. Ningki menghirup udara keruh. Selama setengah bulan penuh, dia telah mengawasi kemajuan Qi dan salep darah siang dan malam. Alhasil, tubuhnya pun menjadi semakin kurus dari sebelumnya. Dia memiliki lingkaran hitam di bawah matanya dan tampak kuyuh. Namun usahanya selama beberapa hari terakhir tidak sia-sia. Ketika dia membuka pot tembaga, aroma obat yang meresap segera memenuhi seluruh halaman. Menantu, apakah ini berhasil? Hidung Ruyun tak kuasa menahan diri untuk tidak berkedut. Aromanya begitu memabukan hingga tanpa sadar ia menelan beberapa suap air liur. Ia menjulurkan lehernya dan melihat ke arah panci tembaga. Ia melihat salep seukuran kepalan tangan di tengah panci tembaga itu. Jangan remehkan ukuran salepnya. Salep itu terbuat dari puluhan ramuan obat mahal yang telah diseduh selama berhari-hari dan bermalam. Namun, Ruyun tidak yakin apakah ini berhasil atau gagal. Bukankah pilnya seharusnya berbentuk bulat? Apakah dia harus menggosoknya dengan tangannya? Sedikit rasa ingin tahu muncul di wajah Xiaolan. Para pelayan wanita lain yang juga membantu dalam proses tersebut juga dipenuhi rasa ingin tahu. Mereka juga ingin tahu apakah mereka menemani Ningki dalam kegilaannya, atau apakah mereka benar-benar membantu Ningki menyempurnakan ramuan yang dapat membantunya berkultivasi. Itu sebuah keberhasilan. Ningki tersenyum. Dilihat dari baunya, efek salep darah Danki ini seharusnya sama dengan yang dia bayangkan. Setelah meminum salep darah Danki, Ningki memberi instruksi kepada Ruyun dan yang lainnya sebelum kembali ke rumah sendirian. Kemudian, dia mengoleskan salep darah Danki sedikit demi sedikit ke seluruh tubuhnya. Jika bukan karena ketakutan tubuhnya tidak dapat menahan efek obat, Ningki tidak akan memilih metode ini. Ini akan menyanyiakan sebagian besar efek obatnya, tapi tidak ada kekhawatiran tubuhnya akan meledak. Segera setelah salep darah Danki dioleskan, Ningki merasa seolah-olah kulitnya terpanggang oleh api yang berkobar. Rasa terbakar muncul secara spontan. Rasa terbakar itu semakin kuat dan kuat. Jika itu adalah orang biasa, mereka mungkin akan memilih untuk melompat ke dalam air untuk memadamkan api. Namun, Ningki tetap tanpa ekspresi. Dia duduk bersila di tanah dan menggunakan jejak Yinki di tanah untuk menetralkan rasa terbakar di kulitnya. Jika seseorang berada di dalam ruangan, mereka akan melihat kabut darah merah muncul di sekitar Ningki. Kabut darah ini terus bertambah kuat hingga akhirnya menyelimuti Ningki sepenuhnya. Seluruh proses berlangsung sekitar satu jam. Kabut darah akhirnya memasuki tubuh Ningki dan menghilang. Rasa terbakar yang hebat di tubuhnya juga berangsur-angsur memudar. Kotoran dihilangkan. Salep darah Danki bekerja. Ningki dapat merasakan perubahan pada tubuhnya dengan jelas. Zat-zat hitam terus-menerus dikeluarkan dari pori-porinya dan menyatu dengan salep ungu di kulitnya. Ruangan yang awalnya dipenuhi aroma harum perlahan-lahan dipenuhi bau busuk. Ini adalah bau kotoran. Setelah beberapa saat, Ningki perlahan berdiri dan mengepalkan tinjunya dengan lembut. Sendi-sendi di tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara berderak saat dia mengerahkan tenaga. Kekuatan seperti ini seharusnya mencapai 2000 kati yang disebutkan Niuda Zuang. Hem, efek obatnya masih jauh lebih lemah dari yang kuduga. Namun, di dunia ini, seseorang dengan kekuatan 2000 kati sudah bisa digolongkan sebagai ahli tingkat atas. Ini hanyalah efek dari penggunaan salep darah dan Ki sekali. Jika ia menggunakannya beberapa kali lagi, kekuatannya akan meningkat. Pada tahap selanjutnya, jika tubuhnya dapat menahan efek obat dari salep darah dan Ki, ia bahkan dapat menggunakannya untuk memadatkan energi vital. Pada saat itu, ia akan dianggap sebagai ahli tingkat atas. Menurut Niuda Zuang, tidak banyak ahli terkemuka di seluruh kerajaan Tang Ilahi. Masing-masing dari mereka dianggap ahli seni bela diri. Ningki tersenyum dan berjalan ke dalam air dingin yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia mencuci kotoran di tubuhnya dan mengganti pakaiannya sebelum membuka pintu. Ah, bau apa itu? Kru Yun dan yang lainnya, yang menjaga pintu, dengan cepat menutup hidung mereka. Kemudian, mereka menyadari bahwa tindakan ini tidak sopan, jadi mereka dengan cepat menurunkan tangan mereka. Kemudian, mereka menyadari bahwa Ningki tampak berbeda dari sebelumnya. Tuan Muda, kulit Anda, apa yang terjadi dengan kulit saya? Ningki tersenyum. Sepertinya menjadi lebih putih. Kru Yun menatap siaolan dengan sedikit ekspresi terkejut di matanya. Kulit Ningki tidak hanya menjadi lebih putih, tetapi juga tampak sangat bersih. Ini adalah perbedaan besar dari penampilannya yang sebelumnya. Bahkan lingkaran hitam di bawah matanya telah menghilang. Mungkinkah ini efek salepnya? Beneran bisa memutihkan kulit? Siaolan tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia tidak terlalu percaya bahwa Ningki sedang berbicara tentang budidaya abadi. Namun, pemandangan di depannya membuatnya sadar bahwa salep yang dibuat oleh Ningki tidak sepenuhnya tidak berguna. Salep jenis ini dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Mungkin bahkan rumah ungu pun bisa mendapatkan keuntungan darinya. Memikirkan hal ini, Siaolan segera berkata, Tuan muda, apakah salep yang Anda buat ini bisa digunakan untuk memutihkan kulit wanita? Lelucon yang luar biasa, ini untuk budidaya abadi. Kok bisa lebih putih? Ningki memarahi. Bantu aku membersihkan kamar dan membuang air kotor. Iya, Siaolan menganggup dengan cepat dan memimpin semua orang ke kamar Ningki. Pada saat yang sama, seorang pelayan bergegas masuk ke halaman. Ia dikejutkan oleh aroma obat di halaman. Kemudian, ia melihat Ningki dan dengan cepat berkata, Tuan muda, Nona muda ingin bertemu dengan Anda. Apa masalahnya? Ningki tersenyum tipis. Sepertinya orang dari keluarga Jiang ada di sini, kata pelayan itu dengan suara rendah. Jiang Tiansu. Ningki tersenyum. Memimpin. 4125. Di ruang tamu. Zhiyun duduk di kursi utama dengan ekspresi dingin, memandang Jiang Tiansu dan Zhu Fei dengan acuh-ta'acuh. Di belakang mereka berdua berdiri empat orang pria kuat. Ketika keempat pria itu membuka dan menutup mata mereka, tampak ada kilatan cahaya. Dahi mereka semua menonjol dan pelipis mereka bengkak. Mereka jelas-jelas seniman bela diri. Meskipun mereka belum mencapai standar seniman bela diri, kekuatan mereka tidak jauh dari orang biasa. Tuan Muda Jiang, apakah Anda benar-benar datang ke sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan suamiku terakhir kali? Zhiyun bertanya dengan ringan. Tentu saja, aku minum terlalu banyak malam itu dan mengatakan beberapa hal yang seharusnya tidak kukatakan. Zhiyun, tolong jangan pedulikan aku. Aku di sini hari ini untuk menyelesaikan kesalahpahaman dengan Saudara Ning. Jiang Tiansu berkata dengan tulus. Zhu Fei tersenyum dan berkata, Nona Zi, Saudara Jiang benar-benar menyesali perbuatannya malam itu. Saya ingin tahu apakah Saudara Ning ada di dalam mansion. Jika ya, mohon minta dia untuk datang. Kota Jiangin besar, tetapi juga kecil. Kita sering bertemu, jadi lebih baik selesaikan kesalahpahaman dan biarkan masa lalu berlalu. Saya sudah memerintahkan seseorang untuk menelpon suami saya. Zhiyun melirik Zhu Fei, jejak rasa jijik muncul di kedalaman matanya. Geng macan hitam adalah geng Jianghu kejam yang berspesialisasi dalam hal-hal licik. Pengusaha besar tidak akan pernah menganggapnya serius. Zhiyun memiliki pengetahuan tentang tindakan Zhu Fei sehari-hari, jadi dia menjadi semakin meremehkannya. Ekspresi Zhu Fei tiba-tiba berubah karena dia melihat jejak penghinaan di mata Zhiyun. Kemarahan tiba-tiba muncul di hatinya. Sambil tersenyum muram, Zhu Fei berkata ringan, ku dengar Saudara Ning telah memurnikan ramuan dan berkultivasi. Apakah kamu sudah membuat kemajuan? Semua orang di kota River Yin, tua dan muda, membicarakan hal ini. Ekspresi Zhiyun sedikit berubah. Dia juga telah mendengar tentang hal itu dari para pelayannya. Dia tidak tahu siapa yang menyebarkan rumor tersebut, tapi sekarang, siapapun yang melewati Zee Mansion akan melihat mereka dengan ekspresi aneh. Itu hanya hobi suamiku. Ku dengar tuan muda Zuo suka minum anggur di rumah pelacuran. Bukankah itu juga hobi? Zhiyun berkata sambil tersenyum tipis. Zuo Fei mengernyitkan dahinya sedikit, lalu berkata sambil tertawa hampa, hahaha, aku tidak menyangka Nona Zee tahu hal ini. Nona Zee benar-benar berpengetahuan luas. Aku malu dengan kekuranganku. Awalnya dia ingin menggunakan masalah ini untuk mengejek Zhiyun, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zee Yun ternyata tahu kalau dia suka mengunjungi rumah bordil dan menggunakan kata-kata yang sama untuk membantahnya. Senyuman di wajah Zuo Fei menjadi semakin kaku. Matanya berbinar ketika seorang pelayan masuk ke ruang tamu dengan sosok kurus. Istriku, apakah Jiang Tian Su datang ke sini untuk membuat masalah lagi? Ningki memandang Jiang Tian Su dengan acuh-ta'acuh dan tersenyum. Zee Yun tercengang. Jiang Tian Su juga tertegun sejenak, tapi kemudian dia menjadi marah. Jika Zuo Fei tidak memberi isyarat padanya untuk tenang dengan matanya, Jiang Tian Su akan menerkam Ningki. Hari ini, dia tidak mabuk dan dia sudah siap sepenuhnya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa dia tidak bisa mengalahkan orang sakit-sakitan. Tuan Muda Jiang berkata bahwa dia datang ke sini untuk menyelesaikan kesalahpahaman sebelumnya. Zee Yun berkata dengan ringan. Kesalahpahaman sebelumnya. Menimbulkan masalah di pesta pernikahan, kesalahpahaman semacam ini tidak lain adalah kebencian membunuh ayah atau memusnahkan keluarga. Bisakah itu diselesaikan dengan mudah? Ningki berkata sambil tersenyum. Ekspresi Zee Yun sedikit berubah, dan tanpa sadar dia menatap tangan Ningki. Melihat bahwa dia tidak membawa pisau dapur, dia langsung menghela napas lega. Sejak kejadian itu, dia menjadi agak waspada terhadap kata-kata Ningki. Jika Ningki benar-benar membunuh Jiang Tian Su hari ini, maka masalahnya akan menjadi sangat serius. Tidak seperti Lin Feng Yun dan yang lainnya, keluarga Jiang bukanlah keluarga kecil di kota Jiangyin. Jika Jiang Tian Su meninggal di Zee Mansion, mengingat situasi Zee Mansion saat ini, akan sulit bagi mereka untuk menekan masalah tersebut. Membunuh ayah seseorang, memusnahkan keluarga seseorang. Jiang Tian Su memandang Ningki dengan kemarahan yang semakin besar di matanya. Dia memutuskan untuk melepaskan semua kepura-pura ramah dan menyeringai mengerikan pada Zhuou Fei. Saudara Zhuou, lihat Ningki. Otaknya pasti rusak karena terjatuh. Ini salahku karena mencoba menyelesaikan kesalahpahaman dengan orang bodoh seperti itu. Tanpa menunggu Zhuou Fei berbicara, Jiang Tian Su menatap Ningki dengan senyum mengerikan. Karena kamu tidak akan menyelesaikan kesalahpahaman ini, maka aku akan membalas dendam hari ini. Pergi. Zhuou Fei berteriak pelan. Iya pak. Kempat riak kuat di belakang Zhuou Fei segera berjalan menuju Ningki dan mengelilinginya. Ekspresi Zee Yun tiba-tiba berubah setelah melihat pemandangan ini. Dia berteriak pada Jiang Tian Su dan Zhuou Fei, apa yang kalian lakukan? Ini adalah rumah Zee. Zee Yun, jangan khawatir. Aku akan menghajarnya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan terakhir kali. Setelah pemukulan ini, kesalahpahaman dari terakhir kali akan terurai. Jangan khawatir, selama dia cukup kuat, dia akan baik-baik saja. Paling buruk, dia hanya perlu beristirahat di tempat tidur selama 10 hari atau setengah bulan. Jiang Tian Su tersenyum tipis. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuatku berbaring di tempat tidur selama setengah bulan bersama 4 orang tak berharga yang kamu bawa ini? Karena kamu sudah berkata begitu, kalau aku tidak membiarkanmu berbaring di tempat tidur selama setengah tahun, bagaimana aku bisa memenuhi perasaanmu padaku? Ning Ki tersenyum. Biasa-biasa saja. Mendengar ini, ekspresi keempat seniman bela diri geng macan hitam tiba-tiba berubah. Seni bela diri mereka memang biasa-biasa saja, tetapi masing-masing dari mereka dapat dengan mudah mengerahkan kekuatan 2 atau 300 pon. Dibandingkan orang biasa, mereka sudah sangat kuat. Benar-benar tidak dapat diterima jika seorang sarjana yang sakit-sakitan memarahi mereka karena ketinggalan zaman. Ha! Mereka berempat berteriak dan langsung menyerang. Ziyun tanpa sadar berseru saat melihat ini, sementara Jiang Tian Su dan Zhu Ofei melihatnya sambil tersenyum. Namun setelah beberapa tarikan napas, seruan Ziyun tiba-tiba berhenti. Jiang Tian Su dan Zhu Ofei juga menunjukkan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Bang! 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 Ning Ki melancarkan 4 pukulan berturut-turut. Keempat seniman bela diri Geng Harimau Hitam melolong kesakitan saat mereka terbang mundur dan mendarat dengan keras di tanah. Mereka merasakan kidan darah di tubuh mereka bergejolak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan setegup darah. Kemudian, mereka tampak putus asa dan ngeri saat melihat Ning Ki dengan ngeri. Kamu, kamu seorang seniman bela diri yang biasa-biasa saja. Tuan muda Zhu O, lari. Salah satu dari mereka menatap Zhu Ofei dan memperingatkannya dengan tegas. Seniman bela diri biasa-biasa saja. Bagaimana mungkin? Seseorang harus mengerahkan setidaknya 250 pon kekuatan untuk menjadi seniman bela diri kelas 3, yang dianggap biasa-biasa saja. Seniman bela diri kelas 3 mungkin tampak merendahkan, tetapi di kota Jiangin, hanya ada beberapa seniman bela diri seperti itu. Ayah Zhu Ofei, pemimpin Geng Harimau Hitam, adalah salah satunya. Zhu Ofei bereaksi dengan cepat dan segera bergegas keluar dari ruang tamu. Tapi saat dia melewati ambang pintu, dia merasakan kekuatan besar di lehernya. Seluruh tubuhnya diangkat oleh Ning Ki dan diayunkan di udara. Mengangkat orang dewasa, dengan satu tangan. Xi Yun dan Jiang Tian Su sama-sama memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Tuan Muda. Xiaolan dan Ruyun baru saja tiba di ruang tamu setelah membuang limbah dan tercengang oleh pemandangan di depan mereka. Kamu membawa beberapa orang biasa-biasa saja untuk menyerangku di kerajaan Xi, dan sekarang kamu ingin melarikan diri. Apakah ada hal seperti itu di dunia ini? Ning Ki memandang Zhu Ofei yang terkejut dan berkata sambil tersenyum tipis. 4126 Adegan yang terjadi di aula resepsi mengejutkan Xi Yun dan yang lainnya. Beberapa hari yang lalu, ketika Ning Ki jatuh dari puncak gunung, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Selain itu, menurut pemahaman mereka tentang Ning Ki, dia hanyalah seorang sarjana lemah yang tidak pernah bertengkar dengan siapapun sejak dia masih muda. Bagaimana dia bisa mengangkat orang dewasa dengan satu tangan dalam sekejap mata? Mustahil. Jiang Tian Su tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia menggosok matanya tanpa sadar dan menemukan bahwa dia tidak melihat apa-apa. Zhu Ofei, yang ahli dalam seni bela diri, diangkat ke udara oleh Ning Ki dengan satu tangan. Kakinya tidak bisa menyentuh tanah, dan wajahnya merah serta bengkak karena lehernya tersangkut. Turunkan, turunkan aku. Zhu Ofei mati-matian berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Ning Ki, tetapi tangan Ning Ki sekeras sepotong besi kasar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tangannya tidak mau bergerak. Menurunkanmu. Oke. Ning Ki tersenyum dan tiba-tiba melemparkan Zhu Ofei ke tanah. Zhu Ofei mendarat dengan keras di tanah dengan suara keras. Beberapa tulang di tubuhnya patah, dan darah mengucur dari mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jiang Tiansu. Saudara Jiang, selamatkan aku. Apa? Apa yang kamu lakukan? Jangan lakukan hal bodoh. Jiang Tiansu terkejut. Dia menunjuk ke arah Ning Ki, mencoba tampil berani. Apa yang saya lakukan? Apakah kamu tidak punya mata untuk melihat? Ning Ki tersenyum dan menginjak leher Zhu Ofei. Zhu Ofei tidak bisa bernapas, dan matanya melotot seperti ikan mas. Zhu Ofei bahkan tidak bisa menyelesaikan satu kalimat pun. Dia hanya bisa menatap Jiang Tiansu, berharap dia bisa menyelamatkannya. Ning Ki, jangan lakukan hal bodoh. Jiang Tiansu panik. Zhu Ofei adalah putra pemimpin geng macan hitam. Jika kamu membunuhnya di rumah Xi, seluruh rumah Xi akan terlibat. Mereka adalah orang-orang yang putus asa. Desperados. Apakah mereka di sini untuk membunuhku? Kalau begitu aku akan menunggu mereka di Xi Mansion. Ning Ki tersenyum dingin dan mematahkan leher Zhu Ofei dengan sedikit kekuatan. Ruyun dan Xiaolan telah melihat apa yang bisa dilakukan Ning Ki. Kematian Zhu Ofei lebih buruk daripada kelompok penjaga toko Lin Feng Yun. Tapi, Ning Ki telah menggunakan pisau dapur hari itu. Tetapi hari ini, Zhu Ofei menjadi lumpuh karena terjatuh dan kemudian diinjak-injak sampai mati. Betapapun bodohnya kedua gadis itu, mereka tahu apa artinya ini. Orang biasa tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu. Mungkinkah salep yang dimurnikan oleh menantu laki-laki itu benar-benar dapat digunakan untuk menumbuhkan keabadian? Kedua gadis itu saling menatap dengan kaget. Memikirkan baskom berisi air kotor tadi, mereka yakin bahwa apapun efek salep itu, itu pasti tidak ada gunanya. Suamiku, kamu. Zhiyun terkejut, menatap Ning Ki dengan bingung. Lin Feng Yun dan yang lainnya adalah pemilik toko di Zee Mansion. Terus terang saja, mereka dibesarkan oleh Zee Mansion saat mereka masih menjadi budak. Oleh karena itu, ketika Ning Ki membunuh Lin Feng Yun dan yang lainnya, tidak ada yang melaporkan mereka ke pihak berwenang, dan tidak ada yang datang ke Zee Mansion untuk membalas dendam. Namun, Zhu Ofei berbeda. Ia adalah putra pemimpin geng macan hitam. Peran geng macan hitam di kota sungai gelap biasanya terkait dengan pembunuhan dan perampokan. Pemimpin geng macan hitam juga memiliki hubungan baik dengan penguasa kota sungai gelap. Kalau tidak, geng macan hitam pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Sekarang Zhu Ofei telah mati di rumah Zee, bagaimana mungkin geng macan hitam membiarkan masalah ini begitu saja? Tidak apa-apa, dia hanya orang kecil. Tidak masalah jika dia terbunuh. Ketika ayahnya membawa orang untuk membunuhku, aku akan mengurus geng macan hitam bersamanya. Ning Ki tersenyum dan pandangannya tertuju pada Jiang Tian Su, yang tercengang. Saudara Jiang, tidakkah kamu ingin memukuliku sampai aku terbaring di tempat tidur selama setengah tahun? Apakah anda siap sekarang? Siap untuk apa? Jiang Tian Su bertanya dengan bingung. Besiaplah untuk terbaring di tempat tidur selama setengah tahun. Namun, aku mungkin tidak dapat mengendalikan kekuatanku. Kamu mungkin harus terbaring di tempat tidur selama setahun, atau bahkan beberapa tahun, atau bahkan seumur hidup. Ning Ki tersenyum. Jangan, jangan serang aku. Ayo kita bicarakan ini. Kita semua adalah sarjana. Tidak perlu berkelahi dan membunuh. Jiang Tian Su melambaikan tangannya dengan ngeri dan terus mundur. Dia bahkan tidak peduli bahwa dia telah menjatuhkan meja dan kursi. Dia hanya ingin menjauh dari Ning Ki. Sarjana, apakah menurut anda seorang ulama akan menimbulkan masalah pada malam pernikahan orang lain seperti ini? Apakah seorang sarjana akan membawa beberapa penjahat untuk menimbulkan masalah seperti kamu? Ning Ki tersenyum dan mencengkeram Jiang Tian Su seperti sedang mencengkeram cewek. Tidak peduli seberapa keras Jiang Tian Su memukul, tubuh Ning Ki tidak bergerak sedikitpun. Tinju Jiang Tian Su bahkan tidak bisa mencapai level pijatan untuk Ning Ki. Suamiku, jangan bunuh dia. Akan ada masalah besar jika kamu membunuhnya. Ziyun berkata dengan suara rendah. Ya, ya, kau tidak bisa membunuhku. Keluarga Jiangku. Jiang Tian Su berkata buru-buru. Kapan aku bilang ingin membunuhmu? Saya hanya ingin memberitahu anda apa yang terjadi pada orang yang suka melecehkan orang lain. Ning Ki tersenyum dan tiba-tiba menamparkan wajah Jiang Tian Su. Suara tamparan yang keras membuat ekspresi Jiang Tian Su membeku. Sarjana. Ning Ki tersenyum dan memberinya tamparan backhand lagi. Aku sudah bilang padamu untuk menjadi seorang sarjana. Tamparan lain mendarat di wajah Jiang Tian Su. Setelah beberapa kali tamparan berturut-turut, Jiang Tian Su tercengang. Pikirannya kacau, dan dia tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Sarjana, kan? Tamparan. Aku sudah bilang padamu untuk menjadi seorang sarjana. Tamparan. Kamu pikir kamu satu-satunya sarjana. Tamparan. Apa hebatnya menjadi seorang sarjana? Tamparan. Ning Ki menamparkan Jiang Tian Su lebih dari 30 kali berturut-turut. Dia mengendalikan kekuatannya dengan tepat sehingga Jiang Tian Su hanya merasa pusing dan tidak pingsan. Ketika gadis-gadis itu melihat ini, tanpa sadar mereka menyentuh wajah mereka karena wajah Jiang Tian Su sekarang tidak dapat dikenali. Dibandingkan dengan penampilan tampan sebelumnya, dia seperti orang yang berbeda. Setelah hari ini, pulanglah dan berbaring. Jika aku melihatmu di hadapanku lagi, aku akan mematahkan kakimu lagi. Ning Ki berkata dengan tenang. Ketika Jiang Tian Su mendengar bahwa kakinya akan patah, dia segera sadar dan melihat kakinya. Ketika dia menemukan kakinya masih utuh, dia langsung menghela nafas lega. Namun, segera setelah itu, lututnya terasa sakit yang tajam. Jiang Tian Su menjerit kesakitan, lalu terus-menerus menghirup udara dingin. Dia melihat lututnya patah karena tendangan Ning Ki, dan kakinya terpelanting keluar. Sebelum tempurung lututnya patah, orang normal tidak akan pernah bisa melakukan ini. Jiang Tian Su akhirnya mengerti mengapa Ning Ki berkata untuk mematahkan kakinya lagi. Ziyun terdiam. Melihat penampilan Jiang Tian Su yang menyedihkan, dia tanpa sadar melirik Ning Ki dengan keraguan yang mendalam di matanya. Apakah dia melakukan kesalahan dalam penyelidikannya terhadap Ning Ki? Bukankah dia sama sekali bukan seorang sarjana, melainkan seorang seniman bela diri yang telah berlatih seni bela diri sejak ia masih kecil? Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu menakutkan hari ini? Ruyun, panggil beberapa pelayan dan lemparkan sekelompok orang ini ke pintu. Ingatlah untuk melempar mereka jauh-jauh dan jangan memotori tanah. Ning Ki memerintahkan dengan tenang. Iya. Ruyun buru-buru berbalik dan berlari pergi. 4127 Berderit. Pintu Zee Mansion tiba-tiba terbuka. Tak lama kemudian, beberapa pelayan kekar membawa beberapa figur keluar dari Zee Mansion dan melemparkannya ke jalan. Ketika beberapa pejalan kaki melihat ini, mereka segera berhenti dan melihat ke arah mereka. Beberapa dari mereka mengenali pelayan dari Zee Mansion dan bertanya. Apa yang sedang terjadi? He he, mereka pergi ke Zee Mansion untuk membuat masalah. Zuo Fei, tuan muda dari geng macan hitam, ingin membunuh menantunya, tapi dia dibunuh oleh menantunya. Pelayan itu mencibir dua kali, berbalik, dan kembali ke Zee Mansion. Dengan keras, dia menutup pintu. Semakin banyak orang yang lewat berkumpul di luar, memikirkan kata-kata pelayan itu, mereka terkejut. Tuan muda geng harimau hitam. Bukankah menantu dari Zee Mansion seorang sarjana? Bagaimana dia bisa begitu kuat hingga dia bahkan membunuh tuan muda geng macan hitam? Aku juga kenal orang-orang itu. Mereka juga orang-orang baik dari geng harimau hitam. Mungkinkah menantu laki-laki itu berhasil berkultivasi dan sekarang menjadi abadi? Bah, bagaimana mungkin? Tunggu, bukankah itu milik keluarga Jiang? Para penonton mengalihkan pandangan mereka dari Zuo Fei dan menatap Jiang Tian Su. Jiang Tian Su berkata dengan lemah, Cepat, pergi beritahu keluargaku dan laporkan ke pemerintah. Laporkan ke pemerintah bahwa Ningki telah membunuh orang-orang tak bersalah. Dia pengkhianat. Tuan muda Jiang, saya akan pergi dan melaporkannya sekarang. Seseorang buru-buru menganggup dengan sikap menyanjung, berbalik, dan buru-buru pergi. Di dalam Zee Mansion, Zhiyun dan Ningki duduk berhadap-hadapan dalam diam. Setelah beberapa lama, Zhiyun perlahan berkata, Suamiku, kamu membunuh Zuo Fei. Geng macan hitam tidak akan membiarkan ini terjadi. Dan Jiang Tian Su, keluarga Jiang memiliki orang-orang di ibu kota. Jika mereka mengetahui bahwa kamu melumpuhkan Jiang kaki Tian Su, aku khawatir si mansion kita. Kita akan menghadapinya saat-saatnya tiba. Di dunia ini, semuanya tergantung siapa yang tinjunya lebih besar. Ningki tersenyum. Tetapi, Zee Yun terkejut. Kemudian, dia menatap Ningki dengan serius dan berkata, Suamiku, kamu hanyalah seorang sarjana yang lemah. Bagaimana kamu bisa menjadi begitu kuat? Tidakkah kau melihatku memurnikan salep vitalitas? Ningki melirik Zee Yun dengan aneh. Saya sudah mengatakan bahwa salep darah kehidupan sangat bermanfaat bagi seni bela diri. Mintalah penjaga Toko Fu untuk mengirimi saya beberapa bahan obat lagi. Saya akan terus menyempurnakan salep darah kehidupan. Jika saatnya tiba, Anda juga bisa menggunakannya. Anda akan mendapatkan kekuatan harimau dan gajah dan menjadi kelas satu di Jianghu. Kelas teratas di Jianghu. Jangan bilang kamu sudah. Mata Zee Yun dipenuhi dengan keterkejutan. Niu Dazuang adalah ahli nomor satu di kota Jiangin. Ia dapat mengangkat beban seribu kati yang berada di luar jangkauan orang biasa. Meski begitu, ia hanyalah ahli kelas dua. Hanya mereka yang dapat mengangkat dua ribu kati dan memperoleh kekuatan seekor harimau atau gajah yang dapat dianggap sebagai kelas satu. Keberadaan yang begitu kuat sudah menjadi master atau pemimpin sekte di Kekaisaran Tang Ilahi. Hanya dalam waktu setengah bulan, Ningki telah menjadi master kelas satu. Mungkinkah berlatih bela diri sebenarnya begitu mudah? Tidak buruk. Sekarang aku dianggap sebagai master kelas satu. Ketika salep ki dan darah berikutnya disempurnakan, aku seharusnya bisa memadatkan ki sejati dan memiliki tubuh yang terbaik. Ningki mengangguk sambil tersenyum tipis. Mata ruyun berbinar. Si Aolan terkejut dan ragu. Mungkinkah berlatih bela diri bisa membuat kulit seseorang menjadi begitu cerah? Sebenarnya, Ningki telah menggunakan salep darah kehidupan untuk mengeluarkan semua kotoran di tubuhnya. Tidak ada seorang pun di Jianghu yang bisa melakukan ini. Seniman bela diri biasa hanya bisa menghilangkan kotoran sedikit demi sedikit melalui kultivasi terus-menerus. Untuk terlahir kembali dan memiliki kulit sebening kristal seperti Ningki, mereka mungkin hanya memiliki kesempatan untuk mencapainya ketika mereka mencapai level teratas dan mengubah ki sejati mereka dari yang diperoleh menjadi bawaan. Bagaimana ini mungkin? Orang biasa mana yang tidak perlu menghabiskan puluhan tahun untuk berlatih seni bela diri? Petik 2. Ziyun berkata dengan bingung. Kamu bilang itu orang biasa. Ningki tersenyum. Selama ini, bukankah semua orang mengatakan bahwa aku sedang berkultivasi keabadian? Perlakukan saja itu sebagai metode budidaya abadi. Ingat, beritahu penjaga Tokofu untuk mengirimkan lebih banyak bahan obat. Uang adalah milik duniawi. Hanya ketika tubuh seseorang kuat barulah seseorang dapat memperoleh pijakan. Ziyun masih belum percaya. Dia berkata dengan ragu, dapatkah saya menjadi seperti Anda jika saya menggunakan salep darah kehidupan? Kau tidak menguasai ilmu bela diri, jadi kau tidak akan bisa mencapai levelku. Tapi, jelas bukan masalah bagimu untuk menjadi tubuh kelas 2. Jika kau menggunakannya beberapa kali lagi, apalagi tubuh kelas 1, kelas atas, atau bahkan kelas atas, lalu kenapa? Ningki tersenyum. Nona, apa yang dikatakan menantu laki-laki itu benar. Anda dapat melihat bahwa kulitnya telah menjadi lebih putih daripada kulit kita. Salep darah kehidupan itu pastilah sesuatu yang abadi. Saat ini, Xiaolan tiba-tiba berkata. Ziyun menyadari bahwa Ningki hari ini berbeda. Ketika dia melihat lebih dekat, dia tidak dapat menahan sedikit rasa iri di matanya, lalu dia terkejut dan ragu. Jika ide berlatih bela diri yang muncul di benaknya tadi adalah untuk membuktikan kebenaran kata-kata Ningki, maka sekarang dia ingin tahu apakah dia bisa memiliki kulit sebening kristal seperti Ningki jika dia menggunakan salep darah kehidupan. Semua orang menyukai keindahan, dan bagi wanita, kecantikan lebih penting dari apapun. Saya akan memberi tahu pemilik Tokofu untuk mengirimkan satu badge seperti terakhir kali. Tidak, kirimkan sebanyak mungkin badge yang Anda bisa. Saya sepenuhnya mendukung Anda dalam menyempurnakan salep darah kehidupan, tetapi jika efeknya tidak sesuai harapan Anda di masa mendatang. Anda tidak boleh mempelajari jalan ini lagi. Ziyun berkata dengan suara rendah. Tidak masalah. Ningki tersenyum. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan pergi. Kalau geng macan hitam atau keluarga Jiang datang membuat masalah, kirimkan saja seseorang untuk menelponku. Kalian berdua, katakan padaku dengan jujur. Apa yang dia lakukan selama kurun waktu ini? Apakah kulitnya dan kekuatannya benar-benar berasal dari salep darah kehidupan? Begitu Ningki pergi, Ziyun segera menatap Ruyun dan Xiaolan dan bertanya dengan tatapan serius di matanya. Xiaolan menceritakan secara rincin apa yang telah terjadi selama ini. Akhirnya, pandangan aneh muncul di mata Ziyun. Menurut Xiaolan, efek salep darah kehidupan benar-benar seperti ramuan kehidupan yang legendaris. Ningki bisa memurnikan salep darah kehidupan, dan dia adalah menantu Zifu. Bukankah itu berarti Zifu juga punya metode untuk memurnikan salep darah kehidupan? Serahkan pesananku. Beritahu penjaga Tokofu untuk mengumpulkan bahan obat yang dibutuhkan suamiku sesegera mungkin, tidak peduli metode apa yang dia gunakan. Ziyun berkata dengan suara rendah. Iya, Nona. Xiaolan mengangguk, berbalik, dan pergi. Ruyun, selama ini kamu melayani menantu laki-lakimu. Bagaimana perasaanmu terhadapnya? Menurutmu dia orang macam apa? Tatapan Ziyun tertuju pada Ruyun, dan dia ragu sejenak sebelum bertanya. Nona, pelayan ini berpikir. Ruyun ragu sejenak, tetapi dia tetap berkata, pelayan ini menganggap menantu laki-laki itu sangat misterius dan memiliki banyak hal dalam pikirannya. Nona, apakah menurutmu ketika menantu laki-laki itu jatuh dari tebing, dia diselamatkan oleh seorang dewa? Kalau tidak, mengapa dia memurnikan ramuan yang hanya dimiliki oleh makhluk abadi? Diselamatkan oleh seorang yang abadi. Secercah cahaya melintas di mata Ziyun, dan kemudian dia berkata dengan lemah, tidak peduli apa kebenarannya, jika efek salep darah kehidupan seperti yang dia katakan, saya yakin dia mungkin telah diselamatkan oleh makhluk abadi. Berhenti sejenak, dia berkata, kamu boleh pergi. Layani menantu laki-lakimu dengan baik. Ya, Nona. 4.128. Geng Harimau Hitam. Zuo Juncai baru berusia awal empat puluhan. Dia terlihat sangat kuat karena dia berlatih bela diri. Dia dulunya adalah murid sekte di Jianghu. Belakangan, dia dikeluarkan karena terlalu pemarah dan melukai sesama muridnya. Dia kemudian kembali ke kampung halamannya, kota Jiangin, dan mengalahkan Geng Macan Hitam dengan tinju dan tendangannya. Baginya, Geng Macan Hitam adalah wilayah kekuasaannya, dan kedudukannya di Geng Macan Hitam setara dengan seorang kaisar. Tidak ada seorang pun yang berani menentangnya, dan mereka yang menentangnya akan dipukuli sampai mati oleh tinjunya yang memiliki kekuatan 250 kg. Di dunia persilatan, seorang seniman bela diri dengan kekuatan 250 kg dianggap sebagai seniman bela diri biasa. Di seluruh kota Jiangin, selain Niu Dazuang dari klub bela diri Zentian, tidak ada yang sebanding dengan Zuo Juncai. Selain itu, Niu Dazuang tidak terlalu pintar, jadi Zuo Juncai tidak menganggapnya serius. Hari ini, Zuo Juncai duduk di lobi dengan ekspresi muram. Tulang punggung Geng Macan Hitam berdiri di kedua sisi dalam diam. Suasana di lobi sangat hening. Tubuh Zuo Fei ditempatkan di bawah Zuo Juncai. Selain tubuhnya, ada juga beberapa bawahan yang di bawah Zuo Fei hari ini. Mereka masih hidup ketika Ningki menjatuhkan mereka, tetapi mereka sudah mati ketika dibawa kembali ke Geng Macan Hitam. Bagi seorang seniman bela diri biasa, kepalan tangan seberat seribu kilogram setara dengan dihancurkan oleh batu besar. Seberapa mengerikankah hal itu, otot dan tulang seorang seniman bela diri biasa tidak dapat menahan serangan seperti itu. Meskipun bakat Zuo Fei dalam seni bela diri tidak sebaik bakatku, dia lebih berpengalaman dan cerdas daripada aku dalam hal mengelola Geng Macan Hitam. Jika tidak ada yang salah, aku akan menyerahkan posisi ketua Geng kepadanya dalam tujuh atau delapan tahun. Zuo Juncai berkata perlahan, suaranya agak serak. Semua orang tanpa sadar menahan nafas. Selama bertahun-tahun, saya hanya punya satu putra. Mengapa saya melihat jasadnya di sini hari ini? Zuo Juncai melirik tulang punggung Geng Macan Hitam. Siapa yang bisa menjawabku? Apakah Geng Macan Hitam telah menjadi kekuatan yang lemah di kota Jiangin? Siapapun bisa membunuh kita, dan bahkan Tuan Muda pun bisa mati di luar. Sekte, Guru Sekte, kami memang tahu bahwa Tuan Muda telah membawa orang-orang ke rumah si. Namun, kami berpikir bahwa tidak ada seniman bela diri di rumah si. Selain itu, Jiang Tian Su bersamanya. Tuan Muda juga membawa beberapa ahli bersamanya, jadi seharusnya tidak ada bahaya. Seorang lelaki tua menghela nafas pelan, berdiri, dan menangkupkan tinjunya. Dia tahu bahwa Zuo Juncai sedang berbicara kepadanya karena dia adalah penasihat Geng Macan Hitam dan juga inti dari Geng tersebut. Kegiatan sehari-hari Zuo Fei di luar diawasi oleh penasihat tersebut. Ini adalah tugas yang secara khusus diberikan Zuo Juncai kepadanya. Sekarang Zuo Fei telah meninggal di Istana Ungu. Sebagai penasihat, dia tentu saja tidak bisa lepas dari kesalahan. Tuan Fang, Anda telah bergabung dengan Geng Macan Hitam selama bertahun-tahun, bukan? Zuo Juncai tersenyum tipis. Tubuh penasihat Fang sedikit gemetar dan dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Pemimpin Geng Kasihanilah, Pemimpin Geng Kasihanilah. Orang tua ini benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa menantu baru dari Istana Si akan menjadi ahli yang tangguh. Menurut informasi yang kami kumpulkan, menantu ini adalah hanya seorang sarjana yang lemah, dan dia bahkan harus terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan jika dia terjatuh dengan ringan dari puncak gunung. Kau tidak bisa memikirkannya. Zuo Juncai perlahan berjalan ke arah penasihat Fang dan memandangnya dengan sikap merendahkan. Karena kamu tidak menduganya, Tuan Muda sudah mati. Penasihat Fang bergidik lebih keras lagi. Tekanan dari Zuo Juncai terlalu besar. Wajahnya menjadi pucat karena dia takut akan dibunuh oleh Zuo Juncai kapan saja. Beberapa anggota inti yang memiliki hubungan baik dengannya menunduk saat ini, tidak berani memohon belas kasihan kepada penasihat Fang. Pemimpin Geng, aku. Wah. Saat penasihat Fang membuka mulutnya, Zuo Juncai tiba-tiba menamparkan bagian atas kepalanya. Kekuatan seberat 250 kg langsung mematahkan leher penasihat Fang. Penasihat Fang terjatuh ke tanah, tidak bergerak. Jelas sekali dia sudah mati total. Semua orang menghirup udara dingin, dan Aula menjadi lebih sunyi. Kirim seseorang kepedesaan untuk membawa keluarga menantu Ning ke Geng Harimau Hitam. Lalu pergi ke rumah Zi dan undang menantu Ning untuk rapat. Zuo Juncai berkata dengan tenang. Pemimpin Geng, Ning Man Shen dulunya adalah keluarga besar. Jika kita seseorang ragu-ragu dan berkata dengan malu. Keluarga besar, cabang utama keluarga Ning telah lama dimusnahkan. Alasan mengapa cabangnya dapat bertahan adalah karena mereka tidak ada hubungannya dengan cabang utama dan para petinggi tidak mempedulikannya. Itu sebabnya mereka masih hidup. Apakah menurut Anda hantu-hantu yang telah dimusnahkan itu akan mendatangi kita untuk membalas dendam? Zuo Juncai berkata dengan tenang. Tidak, itu bukan. Orang itu tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Setelah menarik nafas, seseorang bertanya, Pemimpin Geng, apakah Anda ingin membawa seluruh keluarga Ning ke sini? Tentu saja. Zuo Juncai tersenyum. Hidup anakku sangat berharga. Sulit untuk meredakan amarahku tanpa nyawa seluruh keluarga Ning. Selain itu, bantu aku mencari tahu apa yang terjadi di Zee Mansion baru-baru ini. Kutukan Lone Star membunuh seluruh keluarga. Itu kesepian ditinggal sendirian di dunia. Lebih baik mengirimnya ke neraka. Mata semua orang berbinar karena heran. Bagi mereka, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Meskipun Geng Macan Hitam telah beroperasi selama bertahun-tahun dan telah membuat beberapa prestasi di kota River Yin, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan keluarga yang begitu kuat. Mereka mengira Zuo Juncai telah kehilangan akal sehatnya karena kematian Zuo Fei dan ingin menghancurkan Zee Mansion. Penasihat Fang akan mencoba membujuknya sebaliknya. Sayangnya, penasihat Fang sudah meninggal. Mereka tidak akan cukup bodoh untuk membujuknya saat ini. Siapapun yang berbicara akan kehilangan nyawanya. Sementara itu, di rumah besar keluarga Jiang di kota Jiangyin, sekelompok wanita menangis dengan keras. Tuan keluarga Jiang, ayah Jiang Tian Su, Jiang Posa, berdiri di kepala tempat tidur dengan ekspresi yang mengerikan. Di belakangnya berdiri sekelompok besar orang dari berbagai cabang keluarga Jiang. Mata mereka semua tertuju pada Jiang Tian Su. Jiang Tian Su mengerang kesakitan. Seorang dokter sedang memeriksa kakinya. Namun, Jiang Tian Su menjerit kesakitan saat dokter itu menyentuhnya. Kemudian, ia memarahi dokter itu. Dokter Pei, tolong jangan pedulikan saya. Anak saya sekarang tidak sadarkan diri. Bagaimana lukanya? Berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk pulih? Jiang Posa berkata dengan suara yang dalam. Tuan Jiang, kaki putra Anda. Dokter Pei berdiri dengan ekspresi bingung. Dokter Pei, tolong beritahu saya. Saya bisa menanggungnya. Ekspresi Jiang Posa sedikit berubah. Para wanita yang melolong tanpa henti juga tanpa sadar berhenti dan menatap dokter Pei. Di antara mereka, Jiang Tian Su adalah orang yang paling memperhatikan kakinya. Dia memandang dokter Pei dengan cemas, berharap mendengar kabar baik darinya. Kaki anakmu tidak bisa diselamatkan. Bahkan jika disambungkan kembali, dia tidak akan bisa berjalan di masa depan. Kata dokter Pei sambil menggertakkan giginya. Apa? Jiang Posa dan yang lainnya tercengang. Jiang Tian Su sedikit terkejut. Kemudian, dia berteriak dengan ganas. Ningki, aku ingin kau mati dengan cara yang mengerikan. 4129. Tak tersembuhkan. Itu tidak mungkin. Apakah Anda tahu cara merawat pasien? Hanya saja kakinya patah. Mereka masih menempel di tulang dan kulitnya. Bagaimana hal itu tidak dapat disembuhkan? Seorang wanita berpakaian mewah berlari ke depan dokter Pei dan mencengkeram kerah bajunya. Dia berteriak dengan suara melengking. Ngenya, tolong lepaskan. Kata dokter Pei tanpa daya. Dia sudah sering melihat situasi seperti ini. Kalau di lain waktu, dia pasti akan menegurnya. Namun, dia adalah anggota keluarga Jiang. Dia tidak akan berani bersikap seperti dokter. Ningki, aku ingin kau mati dengan kematian yang mengerikan. Jiang Tian Su masih melolong. Jiang posa terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berteriak. Kalian semua, diam. Suaranya yang tegas menyebabkan wanita itu dan Jiang Tian Su menutup mulut mereka. Semua orang memandang Jiang posa. Tian Su, aku tidak peduli siapa yang mematahkan kakimu. Jika kamu benar-benar tidak bisa berjalan di masa depan, aku akan membuat mereka membayar sepuluh kali lipat. Jiang posa menatap Jiang Tian Su dan berkata dengan suara rendah. Dia berhenti sejenak dan menatap dokter Pei. Saya mendengar bahwa Ki Sejati dalam tubuh seorang seniman bela diri sangat bermanfaat untuk cedera semacam ini. Benarkah itu? Ki Sejati. Dokter Pei sedikit terkejut. Ia lalu tersenyum pahit dan mengangguk. Ki Sejati seorang seniman bela diri memang memiliki kemampuan untuk merebut kekayaan langit dan bumi. Namun, ku dengar bahwa di dunia tinju, seniman bela diri mana yang dapat memadatkan Ki Sejati yang bukan seorang tiran. Seniman bela diri seperti ini dikenal sebagai yang teratas. Bahkan seniman bela diri peringkat pertama dapat mendirikan sekte mereka sendiri dan menyebut diri mereka leluhur. Betapapun tingginya status mereka, asalkan saya bersedia membayar dengan harga yang pantas, saya akan datang dan merawat anak saya. Dokter Pei, saya hanya ingin Anda menjamin bahwa kaki anak saya dapat disambungkan kembali. Saya akan membayar Anda berapapun yang Anda perlukan. Jiang posa berkata dengan suara rendah. Ini. Dokter Pei ragu-ragu. Ia menatap Jiang Tiansu dan berkata dengan suara rendah, Tuan-tua Jiang, jika kaki putra Anda sudah sembuh, tidak mungkin untuk menyambungnya kembali di masa mendatang. Jika Anda ingin menunggu Tuan-tua Jiang mengundang seorang ahli bela diri untuk merawat kaki putra Anda, maka Anda tidak bisa membiarkan kaki putra Anda tumbuh kembali. Hanya ada satu cara. Apa itu? Jiang posa bertanya dengan suara yang dalam. Perhatian Jiang Tiansu terfokus pada tubuh dokter Pei karena berkaitan dengan apakah dia bisa berjalan normal di masa depan. Yaitu, kita tidak bisa membiarkannya pulih dari cederanya. Dokter Pei tersenyum pahit. Apa maksudmu? Jiang posa terkejut. Sederhananya, ketika kaki Tuan Muda akan tumbuh kembali, kami akan menggunakan metode khusus untuk memotongnya. Kata dokter Pei. Ningki, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Jiang Tiansu meraung lagi. Bagaimana mungkin Jiang posa tidak mengetahui penyiksaan macam apa yang akan ditimbulkan oleh metode ini terhadap Jiang Tiansu? Namun, demi peluang pemulihan di masa mendatang, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan dokter Pei. Bagaimana dengan ini? Tiansu. Aku akan menangkap Ningki, tetapi aku tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Di masa depan, setiap kali kakimu sakit, aku akan membuatnya merasakan sakit dua kali. Jiang posa menghibur Jiang Tiansu. Beberapa hari kemudian, penjaga Tokofu menerima pemberitahuan Xi Yun. Meskipun dia terkejut, dia tetap menjalankan perintah Xi Yun dengan patuh dan membantu Ningki mengumpulkan tanaman obat. Karena dia bertanggung jawab atas bisnis jamu, kumpulan jamu pertama segera dikirim ke Zifu. Saat Xiaolan hendak keluar untuk menerimanya, seorang pria kekar dengan kulit gelap mendatanginya dan menyerahkan surat padanya. Anda. Xiaolan terkejut, tapi dia tetap mengambil surat itu. Ini surat dari geng macan hitam, tunjukkan pada Tuan Mudaning. Wajah pria kekar itu menunjukkan senyuman sinis saat dia berbalik dan pergi. Geng macan hitam. Mata Xiaolan bersinar karena kewaspadaan. Setelah menerima ramuan itu, dia segera menyerahkan surat itu kepada Ningki. Tuan Muda, Tuan Muda Geng Macan Hitam mati di tangan Anda. Geng macan hitam pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Mereka tidak melakukan gerakan apapun dalam beberapa hari terakhir, mereka mungkin memikirkan cara menghadapinya. Denganmu. Xiaolan berkata dengan ekspresi khawatir. Setelah Ningki membaca surat itu, dia menatapnya dengan ekspresi aneh, siapa lagi yang ada di keluarga ku. Hah. Xiaolan tertegun. Setelah beberapa kali menarik nafas, dia akhirnya menyadari apa yang ditanyakan Ningki. Dia berkata dengan ekspresi aneh, Tuan Muda, Anda memiliki dua orang tua dan seorang adik laki-laki dan perempuan. Saya ingin tahu apa yang Anda tanyakan. Mengerti. Ningki menganggup dan meletakkan surat itu di tangannya. Kemudian dia berdiri dan berjalan keluar pintu. Tuan Muda, mau kemana? Xiaolan bertanya dengan tergesa-gesa. Saya akan keluar untuk membeli sesuatu untuk dimakan bersama anggur. Ningki tersenyum. Kamu tidak harus mengikutiku. Xiaolan berdiri terpaku di tanah selama lebih dari 10 detik sebelum dia tiba-tiba bereaksi. Dia mengutuk dalam hatinya dan berlari ke arah Ziyun untuk memberitahunya apa yang telah terjadi. Suami keluar setelah membaca surat dari Geng Macan Hitam. Ziyun sedikit mengernyit. Iya, Nona Muda, menurutku Tuan Muda masih sedikit bingung. Dia hanya menanyakan siapa lagi yang ada di keluarga ku. Xiaolan berkata dengan suara rendah. Oh tidak, Geng Macan Hitam itu kejam. Mereka mungkin pergi ke pedesaan untuk menangkap keluarga suami. Suami seharusnya pergi ke Geng Macan Hitam sekarang. Mata Ziyun berkilat ngeri. Kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia segera memerintahkan, kirimkan seseorang untuk segera menyusul suamiku. Momo-momong, pergilah ke istana Tuan Kota dan beritahu dia. Jika terjadi sesuatu padanya hari ini, istana Zi kita tidak akan membiarkannya pergi. Iya, Nona Muda. Xiaolan buru-buru berbalik dan pergi. Dia juga sangat cemas. Jika sesuatu terjadi pada Ningki, gelar Ziyun sebagai bintang tunggal terkutuk surgawi akan sepenuhnya dikonfirmasi. Geng Macan Hitam Zuo Juncai duduk di aula utama dengan wajah muram. Jiang posa duduk di kursi di bawahnya. Tuan Jiang, saya sudah mengenal Anda selama bertahun-tahun. Setiap tahun baru, saya akan membawa putra saya untuk mengunjungi Anda. Kalau tidak, hubungan antara Zuofei dan pohon surgawi tidak akan begitu baik. Tapi sekarang Zuofei sudah mati, kau ingin aku menangkap Ningki untukmu. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Zuo Juncai perlahan membuka mulutnya. Saudara Zuo, aku tahu apa yang kamu rasakan saat ini. Tapi akankah membunuh Ningki dengan mudah menyelesaikan kebencian di hati kita? Jiang posa berkata dengan suara pelan, sekarang kaki pohon surgawi telah hancur, jika kita ingin dia bekerja sama dengan pengobatan Dr. Pei, kita harus membuat Ningki mengalami nasib yang sama seperti dia. Jika tidak, saya khawatir pohon surgawi tidak akan mampu bertahan. Aku juga merasa kasihan pada Zuofei. Aku berjanji bahwa selama kaki pohon surgawi sembuh, aku akan menyerahkannya kepadamu. Ketika saatnya tiba, kamu dapat membunuhnya atau memotongnya sesukamu. Selain itu, aku akan memberimu tambahan 200 ribu tael perak. Mata Zuo Juncai menjadi gelap. Dia sepertinya terus-menerus berpikir. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan berteriak, bawa orang-orang itu ke sini. Ya. Tidak lama kemudian, empat sosok ketakutan didorong ke Allah utama. Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apa yang dilakukan klan Ning hingga menyinggungmu? Mengapa kau menculik kami di sini? Di antara keempatnya, seorang pria berusia empat puluhan yang tampak seperti sarjana parubaya berteriak dengan marah kepada Zuo Juncai. Jika Ningki ada di sini, dia akan menemukan bahwa penampilannya sama persis dengan Feng Jiuxian. 4.130 Ning Jiuxian, Ningki anakmu, kan? Zuo Juncai tersenyum tipis. Ningki. Ning Jiuxian dan istrinya, yang sudah memiliki seorang putra dan seorang putri, terkejut. Kemudian, Ning Jiuxian menjadi semakin marah. Apa yang kau lakukan pada putraku? Apa yang telah kulakukan pada putramu? Zuo Juncai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menghancurkan meja teh di sampingnya. Jiangposa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meja teh hancur berkeping-keping. Dari sini terlihat betapa mengerikannya kekuatan serangan telapak tangan Zuo Juncai. Jiang Tiansu samar-samar menebak bahwa selain benar-benar marah, serangan telapak tangan Zuo Juncai juga merupakan unjuk kekuatan untuk mengintimidasinya. Keluarga Ning selalu menjadi keluarga terpelajar, tetapi setelah kemunduran mereka, mereka bahkan tidak memiliki seorang sarjana. Ning Jiuxian dan yang lainnya merasa takut ketika mereka melihat Zuo Juncai menghancurkan meja teh dengan telapak tangan. Sarana seorang pejuang terlalu ajaib bagi orang biasa. Apa yang telah kulakukan pada putramu? Putramulah yang membunuh putraku. Saya mengundang kalian berempat ke sini hari ini untuk memberitahu Ningki betapa menyakitkannya kehilangan anggota keluarga. Zuo Juncai menepuk-nepuk serbuk gergaji di tangannya dan mencibir. Kamu, kamu bilang anakku membunuh anakmu. Ning Jiuxian tercengang. Itu tidak mungkin. Kakakku sangat lemah. Dia tidak pernah bertengkar dengan siapapun sejak dia masih kecil. Bagaimana dia bisa membunuh seseorang? Kau telah berbuat salah pada kakak laki-lakiku yang tertua. Pemuda yang mirip dengan Ningki memandang Zuo Juncai dengan wajah memerah. Dia takut, tapi mau tak mau dia merasa marah pada kakak tertuanya. Hahaha, kamu bilang aku berbuat salah padanya. Baiklah, aku sudah meminta seseorang untuk mengundangnya ke rumahku. Aku akan membiarkanmu mendengar apa yang dia katakan dan melihat apakah aku telah berbuat salah padanya. Zuo Juncai tertawa aneh dan berteriak pada anak buahnya, Bagaimana kita bisa membiarkan tamu kita berdiri sementara kita mengundang mereka dari jauh? Beri mereka tempat duduk. Segera, Ning Jiuxian dan yang lainnya terpaksa duduk di kursi. Mereka saling memandang dengan kaget dan ragu, tidak mempercayai kata-kata Zuo Juncai. Memikirkan latar belakang geng macan hitam, Ning Jiuxian tiba-tiba terkejut, dan kemudian sebuah tebakan muncul di benaknya. Mungkinkah geng macan hitam sengaja melawan klan Ning karena Zimanshan? Faktanya, tujuan sebenarnya mereka adalah melawan Zimanshan. Ning Jiuxian semakin merasa bahwa tebakannya adalah kebenaran, dan dia tidak bisa menahan ekspresi khawatir. Jika Ning Ki benar-benar datang berkunjung, bukankah dia akan terjebak? Mata Jiang posa menatap Ning Jiuxian dan tiga lainnya. Dia tiba-tiba berkata kepada Zuo Juncai, Saudara Zuo, karena kamu bersikeras membunuh Ning Ki untuk membalaskan dendam Zuo Fei, aku tidak berani tidak tahu malu untuk meminta orang kepadamu. Tapi bisakah kamu memberikan dua dari mereka kepadaku? Mereka, Zuo Juncai melirik Ning Jiuxian dan tiba-tiba tersenyum. Tidak masalah, ini juga akan membantu Saudara Jiang melampiaskan amarahnya. Mereka benar-benar memperlakukan kita seperti barang. Ning Jiuxian dan tiga orang lainnya sangat marah. Pada saat yang sama, dia juga sangat bingung. Siapa sebenarnya Jiang posa? Kapan klan Ning tiba-tiba memiliki begitu banyak musuh? Tuanku, Ning Ki dari pemerintahan Si telah tiba. Seorang bawahan tiba-tiba masuk ke Aula dan melapor. Sendiri. Zuo Juncai berkata dengan ringan. Sendiri. Bawahan itu menganggup cepat-cepat. Jiang posa menarik nafas dalam-dalam, dan jejak keganasan perlahan muncul di wajahnya. Meskipun dia tidak bisa membalas dendam kepada Jiang Tian Su sendiri, akan sangat baik jika dia bisa melihat Ning Ki menangis dan memohon belas kasihan dengan matanya sendiri. Ning Ki dari Zee Mansion, Ning Jiuxian mendengar gangster dari Geng Macan Hitam memanggil Ning Ki dengan cara ini, dan jejak kesedihan melintas di matanya. Jika keluarga Ning tidak menurun hingga titik ini, bagaimana mungkin seorang murid dari Ning Mansion direndahkan menjadi keluarga pedagang yang menikah dengan keluarganya. Kemudian, Ning Jiuxian menjadi sangat khawatir. Jika Geng Macan Hitam benar-benar menyerang Ning Ki untuk menghadapi pemerintahan Si, mereka mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup saat ini. Kalau tidak, dia benar-benar berani datang sendiri. Tapi, sepertinya dia memang seorang seniman bela diri. Undang dia masuk dan suruh yang lain bersiap-siap. Zuo Juncai berkata sambil tersenyum tipis. Ya, Tuhan. Bawahan itu segera menangkupkan tinjunya lalu berbalik meninggalkan Ola. Setelah dia pergi, Jiang posa menyipitkan matanya dan menatap Zuo Juncai. Saya mendengar dari Tian Su bahwa dia sangat kuat, dan orang biasa tidak dapat dibandingkan dengannya. Saudara Zuo, apakah Anda sudah siap sepenuhnya? Jika dia tiba-tiba menyerang. Saya pikir lebih baik meletakkan pedang di leher keempat orang ini terlebih dahulu sehingga mereka tidak berani menyerang. Tidak perlu melakukan itu. Selain Niuda Zhuang, siapa yang bisa menjadi lawanku di kota Jiangin? Zuo Juncai mencibir. Dia hanyalah murid dari keluarga yang sedang terpuruk, bukan keluarga yang ahli bela diri. Warisan bela diri macam apa yang bisa dia miliki? Dia masih sangat muda, bagaimana mungkin dia cocok menandinginya? Selain itu, ada sepuluh pemanah yang sedang menyergap di luar. Dengan para pemanah ini, bahkan jika Niuda Zhuang datang sendiri, Zuo Juncai tidak perlu takut. Sepuluh pemanah yang telah menjalani pelatihan kejam sudah cukup untuk membunuh seniman bela diri kelas dua. Tak lama kemudian, Ningki dituntun keolah oleh salah seorang murid geng macan hitam. Orang pertama yang ia lihat adalah Ning Jiuxian dan tiga orang lainnya. Ayah. Ekspresi Ningki sedikit berubah, dan kemudian kemarahan yang tak bisa dijelaskan muncul lagi di hatinya. Apakah semua yang dialami selama periode waktu ini hanyalah ilusi, atau nyata? Setelah beberapa waktu, bahkan dia tidak tahu, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Jika itu ilusi, tidak ada alasan untuk menjebak begitu banyak orang yang sudah lama ku kenal, dan aku bisa melihat inti dari ilusi itu dalam sekejap. Jika itu bukan ilusi, lalu bagaimana ini bisa terjadi? Dijelaskan. Mungkinkah ini adalah saat aku menjalani kehidupan pertamaku? Mata Ningki menunjukkan sedikit ejekan pada diri sendiri, tetapi setelah beberapa detik, ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Di mata Zuo Juncai, Jiang Posa, dan yang lainnya, perubahan ekspresinya ini sepertinya karena dia ketakutan karena Ning Jiuxian dan tiga lainnya disandera di sini. Kakak, cepat pergi. Mereka ingin berurusan denganmu. Ningki, cepatlah pergi dan beritahu pemerintah. Aku tidak percaya geng macan hitam benar-benar bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Ning Jiuxian berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, karena kamu sudah bergabung dengan geng macan hitam, tidak ada alasan bagimu untuk pergi. Ningki, ketika kamu membunuh anakku, pernahkah kamu berpikir tentang balas dendam macam apa yang akan kamu hadapi dari geng macan hitam? Zuo Juncai tertawa, berdiri, dan berjalan perlahan ke arah Ningki. Ku dengar kau melempar Zuo Fei hingga mati dan menendangnya. Cara seperti itu benar-benar membuatku penasaran. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini. Ayo kita bertarung agar aku bisa melihat apakah ada naga lain yang menyeberangi sungai di kota Jiangin. Wuss! Astaga! Astaga! Tepat saat Zuo Juncai berjalan menuju Ningki, sepuluh pemanah yang sedang menyergap tiba-tiba muncul dan mengepung Ningki di tengah. Busur di tangan mereka telah terpasang, dan anak panah yang tajam tampak telah dicelupkan ke dalam racun, karena berwarna biru.